Cerita novel romantis Musuhku membawa benihku Bab 46 Minta restu Pernikahan Tentu saja tak semudah itu Robert menerima Selain karena Robert masih belum sepenuhnya percaya bahwa Ryu bisa menjaga Vanilla dengan baik, keduanya tercatat sebagai saudara di dalam keluarga Smith Malam itu, Robert duduk sendiri di dalam ruang kerjanya Radley meminta dirinya dan Selviana untuk pulang dan beristirahat Dirinya lah yang akan menemani Vanilla di rumah sakit Tok 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 Pintu ruang kerja Robert terbuka dan menampakkan sosok Selviana Ia tersenyum tipis saat melihat suaminya termenung sendirian, tapi beberapa kali juga terlihat hampir menutup matanya karena mengantuk Sayang, kita tidur dulu, hem Ajak Selviana Tapi sayang, aku tahu banyak hal yang kamu pikirkan, tapi kesehatanmu juga penting Apa aku harus mengabulkan permintaan Ryu? Aku dilema, sayang, kata Robert Karena itulah, kamu harus beristirahat dulu Bukankah sebuah keputusan juga harus didapatkan dengan kepala dingin? Kata Selviana Terima kasih, sayang Robert dan Selviana pun keluar dari ruang kerja dan berjalan menuju ke kamar tidur mereka Namun, saat mereka melewati ruang keluarga, mereka melihat sosok Ryu yang masih duduk di sofa sambil menopang kepalanya Pria itu tampak duduk diam dan melamun seorang diri Istirahatlah dulu, sayang Aku tahu kamu pasti lelah Biar aku nanti yang berbicara dengan Ryu, kata Selviana Baiklah, Selviana mengantarkan Robert ke kamar tidur mereka Ia membantu Robert hingga suaminya itu berada di atas tempat tidur Kap Selamat tidur, sayang Selviana mengecuk pipi Robert sebelum akhirnya keluar lagi dari kamar tidur untuk menemui Ryu Namun, saat ia sampai di ruang keluarga, Selviana sudah tak melihat sosok Ryu lagi Putranya itu tampaknya sudah masuk ke dalam kamar tidurnya Selviana pun berbalik dan kembali masuk ke dalam kamar tidurnya Dan naik ke atas tempat tidur untuk menemani Robert mengarungi alam mimpi Kamu tak pulang, Red Tanya Vanilla Aku ingin di sini Sudah lama sebenarnya aku ingin tidur bersama kakak, kata Red tulus yang keluar dari dalam hatinya Tidur bersama kakak Tanya Vanilla lagi yang takut salah mendengar Hmm, sudah lama sekali aku ingin melakukannya, tapi Ketika melihat wajah kak Ryu yang tak menyukainya saat aku mengatakan itu, aku mengurungkannya, jawab Red Lee Kalau begitu kemarilah, tidur bersama kakak, kata Vanilla Ish, sekarang mah aku tidak mau satu tempat tidur Biar aku di sofa saja, yang penting masih satu kamar denganmu Loh kok begitu Aku ini sudah besar kak, bukan anak kecil lagi Apa nanti kata orang-orang kalau mereka tahu aku tidur denganmu, kata Red Lee Vanilla tersenyum tipis Malam itu, ia tidur di berangkas sementara Red Lee tidur di atas sofa Mereka juga banyak bercerita Dari obrolan malam itu, banyak hal yang ternyata terlewati oleh Vanilla mengenai keluarganya Sementara itu, di sofa ruang duduk yang ada samping ruang di mana Vanilla dirawat, tampak sosok pria yang terus saja menopang kepalanya Dia adalah Ryu Ternyata ia tak masuk ke dalam kamar tidurnya seperti perkiraan Mom Selfiana, tapi justru malah kembali ke rumah sakit Sampai akhirnya ketika waktu menunjukkan pukul 2 pagi, Ryu masuk ke dalam ruangan Vanilla Ia melihat Vanilla dan Red masih tertidur dengan pulas Ryu mendekati berangkas Vanilla dan menatap gadis itu, kemudian mengambil kursi dengan perlahan dan duduk di sampingnya Aku bersungguh-sungguh, Van Aku tak pernah menganggap pernikahan adalah sebuah permainan Aku hanya akan menikah sekali dalam hidupku dan itu adalah denganmu, kata Ryu Menikahlah denganku, Van Ijinkan aku membuktikan bahwa aku bukanlah Ryu yang sama, lanjut Ryu Untuk apa menikah denganku? Aku hanya akan menikah dengan seseorang yang mencintaiku, bukan dengan seseorang yang hanya ingin membalas budi, kata Vanilla Kamu belum tidur? Tanya Ryu yang sedikit kaget karena mendengar balasan dari Vanilla Bagaimana aku bisa tidur kalau kamu terus berbicara di dekatku, kata Vanilla Aku menyayangimu, Van, Ryu berdiri dan memegang bahu Vanilla Ia membuat Vanilla menghadap ke arahnya, agar ia bisa menata dengan jelas manik mata gadis itu Hiduplah dengan bahagia, aku tak pernah memaksamu untuk menjagaku dengan menikahiku Kamu bisa mendapatkan seseorang yang kamu cintai dan jauh lebih sempurna dariku Aku, kamu dan aku adalah satu Kamu menitipkan salah satu organ tubuhmu padaku, dan aku akan menitipkan sebagian dari diriku juga di dalam dirimu, bisik Ryu Mendengar bisikan Ryu, membuat tubuh Vanilla meremang Ia mulai menautkan kedua alisnya saat mendengar perkataan Ryu Vanilla tak mengerti apa maksudnya Menikahlah denganku, maka kamu akan mengetahui jawaban dari perkataanku, kata Ryu yang mengetahui kebingungan Vanilla Jarak wajah keduanya kini hanya beberapa cem saja Jantung keduanya berdetak dengan cepat Mereka saling menatap dan Vanilla pun memalingkan wajahnya Ia tak bisa terus menatap mata Ryu Kap, Ryu mengecup pipi Vanilla, I'm love you Vanilla kembali menoleh karena tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar keluar dari bibir Ryu Namun ketika Vanilla menoleh, Ryu kembali mengecup dirinya, tapi kali ini tepat di bibirnya Beristirahatlah, aku ingin kamu segera pulang dan bisa merencanakan pesta pernikahan kita, kata Ryu Vanilla hanya terdiam sambil menatap Ryu yang pergi keluar dari ruang perawatan itu Lah memegang bibirnya yang tadi dikecup oleh Ryu dan masih tak percaya apa yang terjadi barusan Semalaman, Vanilla tak dapat memejamkan matanya Beberapa kali ia memegang bibirnya yang dikecup oleh Ryu semalam Jantungnya terus berdetak dan hatinya merasa gelisah Kakak sudah bangun Terdengar suara Red Lee yang serak khas bangun tidur Aku belum tidur tepatnya, Red Entah mengapa aku jadi tak bisa tidur dan ini semua karena kakakmu itu Batin Vanilla Red melangkahkan kakinya menuju toilet dengan sedikit sempoyongan Nyawanya seakan belum terkumpul, tapi panggilan alam sudah minta dituntaskan Red menyelesaikan panggilan alamnya dengan cepat Tak lupa juga ia mencuci wajahnya Ia berniat mandi di rumah saja nanti setelah kedua orang tuanya datang untuk menggantikan dirinya berjaga Kak, apa semalam kakak tidak tidur dengan nyenyak? Tanya Red Aku tidur dengan nyenyak, memangnya kenapa? Tanya Vanilla Tadi ia sudah memeriksa wajahnya dan rasanya tak ada yang aneh Ia tampak biasa saja Ada lingkaran hitam di bawah mata kakak, jawab Red Ah masa! Vanilla langsung memeriksa kembali wajahnya dengan kamera selfie ponsel miliknya Red berdecak kesal, tentu saja kakak tak akan melihatnya Makanya kalau menggunakan kamera itu, jangan suka menggunakan mode beauty, jadi tidak tahu seperti apa wajah sendiri yang sebenarnya Red mengambil sebuah cermin yang tersedia di dalam nakas, tepat di samping berankas Vanilla Lihatlah dengan menggunakan ini, Red memberikan cermin itu pada Vanilla Wajah Vanilla langsung merenggut ketika melihat bahwa apa yang dikatakan oleh Red adalah benar adanya Apa yang sedang kakak pikirkan hingga tak bisa tidur semalaman? Tanya Red yang merasa khawatir dengan kondisi Vanilla Vanilla sendiri merasa di dalam hatinya begitu hangat karena Red mencemaskan dirinya Tak ada yang kakak cemaskan, Red Aku hanya tak bisa tidur karena saat siang sudah banyak tidur, jawab Vanilla Hanya jawaban itu yang tiba-tiba terbersih di dalam kepala Vanilla Sementara itu di mansion keluarga Smith Dat, izinkan aku menikahi Vanilla Aku berjanji akan menjaga, melindungi, menyayangi, serta mencintainya dengan segenap jiwa dan ragaku Aku tak akan menyakitinya Jika apa yang kukatakan ini tidak benar nantinya, Dat boleh membunuhku Aku tak akan pernah menyalahkan siapapun, kata Ryu sembari berlutut di hadapan Robert dan Selfiana Robert menatap Ryu yang berlutut di hadapannya Ia sudah memaksa putranya itu untuk bangkit Tapi ia tak mau dan tak akan mau sampai Robert dan Selfiana mengabulkan permintaannya Mommy tak akan menghalangimu atau menolakmu, Ryu Mommy tahu kamu akan mampu melakukan semua itu, tapi Pernikahan itu bukan hanya tentang satu orang Pernikahan melibatkan dua perasaan yang harus disatukan dan tak boleh dipaksakan, kata Selfiana Mendengar perkataan Selfiana, membuat Robert mengingat kembali awal pernikahannya dengan Selfiana Di mana ia memaksakan kehendaknya hanya untuk menghancurkan kehidupan Selfiana Dan membuat wanita yang kini sudah menjadi istrinya itu, menjadi hancur sehancur-hancurnya Maafkan aku, tiba-tiba saja Robert kembali mendekat Selfiana Maaf karena aku menyakitimu di awal pernikahan kita Bahkan aku tak memikirkan perasaanmu saat itu Hei sayang, aku sudah melupakannya Aku hanya ingin mengingatkan putra kita bahwa apa yang dimulai dengan tidak baik Akan berakhir dengan tidak baik Jelas Selfiana, meskipun di dasar hatiku yang terdalam Aku merasa tenang jika Ryu menikah dengan Vanilla Mom, restui aku Aku akan membuat Vanilla kembali menyayangi dan mencintaiku seperti dulu, pinta Ryu Selfiana tersenyum kemudian menangkup wajah Ryu dengan kedua tangannya Momi merestui mu, sayang Momi menyayangi kalian berdua Momi yakin, cinta dan kebaikan yang ada padamu saat ini untuk Vanilla, adalah perasaan yang sangat tulus Mom, terima kasih, Ryu memeluk tubuh Selfiana dengan erat Dekapan seorang momi yang begitu hangat yang membuat Ryu tak pernah merasa kehilangan lagi Ryu kini menoleh pada Robert, Dad Robert menghela nafasnya dalam, Dad merestui mu, tapi Mereka bukan saudara, Robert terdengar suara Win yang memasuki ruangan di mana ketiganya sedang meluapkan perasaan mereka Win, aku tak pernah mengurus status Ryu sebagai putra kalian Saat ini, ia masih tetap adalah putra dari Park dan Keiko Higuchi, pewaris tunggal perusahaan Higuchi yang dimiliki oleh Park Meskipun perusahaan tersebut kini sedang berada dalam ambang kehancuran, ujar Win menjelaskan Perusahaan Higuchi Netra Ryu kini menatap Win seakan mencari penjelasan Win akhirnya duduk bersama ketiganya Kini Ryu telah duduk di sofa tepat di samping Win Sebenarnya, keberangkatanku ke Jepang waktu itu, bukan semata-mata karena proyek batu kita, Robert Aku datang ke sana untuk memberi sedikit pelajaran pada Daichi dan Mia Higuchi Jangan katakan bahwa mereka yang selama ini berada di balik dugaanku, kata Robert Ya, sesuai dugaanmu, mereka berada di balik kematian Tuan Park dan Nyonya Keiko Mereka menginginkan perusahaan dan harta milik keluargamu, kata Win menatap Ryu Ryu mengepalkan tangannya, aku akan ke Jepang Tunggu sebentar, kata Win, kita tidak boleh bertindak gegabu Meskipun keduanya sedang bertengkar dan dalam proses perceraian, tapi tujuan mereka masih sama Yakni mendapatkan sisa harta Tuan Park yang baru akan cair ketika usiamu menginjak 25 tahun, kata Win menjelaskan lagi Apa ada cara singkat menghabisi mereka? Tanya Robert yang tak tahan lagi untuk membalaskan dendam untuk seseorang yang sudah merupakan bagian dari dalam dirinya Win berdecak kesal, kalian berdua ini, sama saja Kalian bicaralah dulu, aku akan pergi ke dapur untuk memasak beberapa makanan yang akan kita bawa ke rumah sakit, kata Selviana Ia bangkit dari duduknya dan pergi dari sana Kamu tidak perlu ikut, Ryu Biar Dat dan Uncle yang menyelesaikannya, kata Robert Tidak bisa Aku akan tetap ikut meskipun kalian melarangku Aku akan mengambil kembali apa yang mereka ambil dari keluargaku dan aku pastikan mereka tak akan menghirup udara kebebasan lagi dalam waktu dekat, kata Ryu dengan tatapan tajam Bukankah kamu berencana menikahi, Vanila? Ya, aku akan tetap menikahinya, tapi sebelum itu izinkan aku untuk menyelesaikan permasalahanku yang belum selesai ini Aku sudah membiarkan mereka hidup bebas terlalu lama, bahkan terlalu bebas hingga menghancurkan perusahaan yang dibangun oleh Dat Park, kata Ryu Kita bertiga akan pergi ke sana, kata Robert menepuk bahu Ryu, tapi setelah kita memastikan Vanila pulang ke rumah, bagaimana? Baiklah, Dat Dalam kepala Ryu, mulai tertulis rencana-rencana yang akan ia lakukan untuk mengambil kembali apa yang menjadi milik Dat Park dan Mom Keiko, serta adiknya Jin Tunggu kedatanganku, Daichi Iguchi Batin Ryu Lanjut ke bab 47